Puding karakter yang sedang dibuat oleh adik-adik ini dan Cikoci Jogja yakni puding orang keribu, puding ikan koi, dan puding Doraemon Puding karakter ini sangat menarik bagi adik-adik lantaran bentuknya yang unik sehingga membuat mereka tertarik untuk membuatnya Sebelum membuat puding karakter, adik-adik diajak untuk cuci tangan dan menyanyi ceria sebagai penyemangat mereka Tak lupa peserta juga menggunakan apron dan topi koki yang disediakan khusus oleh kakak panitia agar kehigienisannya tetap terjaga Time to membuat puding karakter Ya, karakter yang pertama berbentuk orang keribu Peserta dibagikan puding berwarna pink sebagai media dasar untuk menghias puding Untuk hiasan rambut, hidung, dan mulut Para peserta bisa menghiasnya dengan mesis dan coko chip Selanjutnya, peserta diajak membuat puding ikan koi yang cantik dan menarik Bermediakan puding berwarna biru sebagai kolamnya Peserta terlebih dahulu membuat puding ikan koi dari cetakan ikan mini yang sebelumnya telah diolesi pewarna makanan agar terlihat desain ikan koi-nya Sontak, para peserta sangat antusias dalam kegiatan asyik ini Lalu yang terakhir membuat puding kartun robot kucing lucu kesukaan adik-adik yaitu Doraemon Sama seperti membuat puding-puding sebelumnya di mana puding ini memakai puding warna putih sebagai dasarnya Namun ada yang berbeda dari pembuatan puding ini Kini peserta menggunakan cairan vla sebagai hiasannya Peserta membuat wajah Doraemon mulai dari mata, hidung, kumis, hingga mulut dengan menggunakan cairan vla tersebut Hmm, ketiga puding buatan adik-adik ini sudah jadi Sangat lucu-lucu sekali bukan? Tampak raut wajah mereka riang gemira karena telah berhasil menyelesaikan pembuatan puding karakter ini Kegiatan ini turut diikuti oleh peserta mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar yang juga dapat melatih mereka dalam membuat dan mengkreasikan makanan yang unik secara mandiri Tak hanya sampai disini saja, kreativitas anak pun semakin terasa lantaran mengikuti kegiatan ini Di sini acaranya itu kami, Ciko Ciko Cili Jogja yang merupakan wadah anak kecil untuk belajar masak Ini adalah mempunyai beberapa program Antara lain, program yang pertama adalah kita punya studio masak Yang kedua adalah kita sering diundang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan memasak di sekolah itu, mengajari memasak Tak sekedar membuat puding karakter, para peserta juga diberikan sejumlah hadiah Mereka diminta untuk menceritakan pengalaman mereka ketika membuat puding Dan bagi peserta yang berani maju ke depan untuk bercerita akan mendapatkan poch bag berisikan essential oil Dengan adanya kegiatan ini, orang tua pun mengaku senang Lantaran dapat memberi ruang untuk anak-anak berkreasi di luar kegiatan akademiknya Ini karena ini kan baru pertama kali ikut ya Jadi ya kayaknya anak-anak juga senang sih Senang sih karena ternyata anaknya juga excited waktu bikin pudingnya juga kayaknya senang Dalam kesempatan ini, seluruh peserta juga diberikan sertifikat plus tiket masuk wahana seru di Puri Mataram, Sleman Adanya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi si kecil untuk bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan serupa di lain kesempatan Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Adi TV